Hai hai hai, selamat datang kembali di Speedy NBL Indonesia Bridge System Turnamen Bangku Perakap 2014 Highlight. Laga dibuka oleh Aspak vs CLS Knight Surabaya. Aspak masih berkuasa di grup A dengan koleksi 8 poin, hasil 4 kemenangan dari 4 laga. Sedangkan CLS berada di urutan kedua dengan koleksi 7 poin. Keduanya masing-masing masih menyisakan satu laga, namun sudah sama-sama memastikan lelos ke babak semifinal. Bagi CLS, kekalahan itu terasa sangat menyakitkan, pasalnya tim polisan Kim Dong Won itu sempat dominan di kuartal awal, terutama di pain area. Hermani yang dibasang sebagai big man tunggal tak terbendung lewat donasinya 9 poin. CLS menutup kuartal awal dengan keunggulan 25-8. Aspak berhasil mengejar ketinggalan lewat B-Boy dengan kemasan 15 poin di kuartal ini. Aspak berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 3 poin saja. Memasuki kuartal ketiga, kiliran Aspak yang berbalik unggul. Memanfaatkan turnover serta menurunnya akurasi tembakan para pemain CLS, Aspak menutup kuartal ini dengan keunggulan 63-53. Keunggulan itu bertahan hingga akhir laga. B-Boy pun tampil paling produktif dengan kemasan 21 poin. Pelita Jaya Energi Mega Bersada Jakarta yang sukses mengamankan satu tiket semifinal di grup B. Menyusul kemenangan 93-58 atas Stadium Jakarta. Pelita Jaya yang berambisi mengejar tripit menjuarai turnamen pramusim tampil ngotot dalam laga kali ini. Sejak tip-off, Pelita Jaya tak kenal ampun menghajar jaring lawan. Rimas Aryo Dewanto lagi-lagi menjadi momok menakutkan bagi stadium lewat donasinya 22 poin. Penampilan impresif akhirnya ditunjukkan oleh Faisal Julius Ahmad yang mengemas tambahan 11 poin. Serta Tri Hartanto 10 poin. Status sebagai pemucang grup A dipastikan menjadi milik Aspak. Itu menyusul kemenangannya 81-75 atas CLS Knight Surabaya. Pintu lolos ke babak semifinal sudah tertutup rapat bagi Garuda Kukar Bandung. Namun, anak didik Jacek Firman Syah itu tetap tampil ngotot saat menghadapi NSA GMC GSBC Jakarta. Garuda mengamuk dengan menggilas NSA dengan skor telak 165. Minus galang gunawan yang sengaja diistirahatkan, semua pemain yang masuk ruster laga kali ini menyumbang poin. Bahkan, 6 diantaranya berhasil dikemas oleh double digit poin. Daniel Timothy Wenas tampil sebagai top score bagi Garuda. Small forward yang baru direkut dari pelita jaya energi mega bersada Jakarta ini mencetak 13 poin plus 6 ribau. Rekor sempurna saat tria muda beritama Jakarta terus berlanjut. Empat laga beruntun berhasil mereka pungkasih dengan kemenangan. Termasuk keunggulan 79-59 atas Pacific Cesar, Surabaya dalam laga penyisian grup B. Kevin Yunas tampil on fire. Power forward berusia 20 tahun itu mencetak double-double lewat kombinasi 20 poin dan 18 ribau. Itulah double-double pertamanya di NBL Indonesia. Pemain muda Satria Muda Jakarta lainnya ialah Gunawan. Tampil produktif dengan mendulang tambahan 14 poin. Satria Muda juga diperkuat kembali oleh Fintan Malan Surawi dengan donasi 10 poin dan 6 ribau. Dengan mengantongi 8 poin dari 4 laga, Satria Muda sudah dipastikan lolos ke semifinal dengan status sebagai juara grup B. Itulah tadi highlights pertandingan seru di hari kelima speedi NBL Indonesia Pre-Season Turnamen Mangu Prakap 2014. Jangan lupa untuk kamu tonton terus live streaming NBL Indonesia di live stream.nblindonesia.com Dan jangan lupa follow Twitter kami at NBL Indonesia. Bye-bye!